Benarkah Kia Haji Marzuki Mustamar kuwalat kepada para habaib? Sehingga 80% santrinya bubar, 80% jamaahnya meninggalkan beliau. Beritanya ini sudah menyebar kemana-mana. Salah satu berita yang menyebar di grup-grup WhatsApp bunyinya seperti ini. Habis ngomong seperti ini, langsung hilang jamaahnya. Marzuki Mustamar lebih dari 80%. Ini hayalannya para muhibin sepertinya ini. Ini hayalannya para muhibin atau memang harapannya para muhibin? Bahwa Kia Haji Marzuki Mustamar kuwalat harus kembali mencintai Ba'alwi. Sekarang rupanya beliau kembali lagi mencintai Ba'alwi. Takut anak-anak di pondoknya banyak yang mau boyong. Nah, berita seperti ini tolong teman-teman yang ada di kota Malang, Jawa Timur. Cross check. Cross check dan kalau bisa langsung ya beritanya benar atau enggak. Bahwa Kia Haji Marzuki Mustamar setelah terang-terangan membela tesis Kia Haji Madutin Uthman al-Bantani dan teman-teman. Kemudian beliau mulai ya mengkritisi para oknum-oknum Ba'alwi. Dan sekarang beliau diharap-harapkan nih. Diharap-harapkan oleh para muhibin. Agar Kia Haji Marzuki Mustamar tobat dan kembali. Kalau enggak, maka akan kuwalat. Nah, oleh sebetulah. Tolong bagi teman-teman yang ada di kota Malang, Jawa Timur. Benarkah bahwa 80% jamaahnya Kia Haji Marzuki Mustamar dan santrinya bubar? Tolong kalau yang langsung tahu beritanya, komentar di dalam video ini. Ini beritanya harus valid loh ya. Karena ini menyangkut toko besar. Kia Haji Marzuki Mustamar itu adalah seorang ulama yang berkali-kali sudah berkiprah, berkiprah, berjuang di Jawa Timur. Kemudian beliau mulai viral tenar se-Indonesia setelah membayat Ustaz Hanan Ataki yang resmi menjadi warga natut ulama. Dan sekaligus beliau ini dijadikan mursyid, dijadikan guru oleh Ustaz Hanan Ataki. Ini toko besar. Nah, toko besar seperti ini kalau beritanya digoreng-goreng oleh para muhibbin. Bahwa Kia Haji Marzuki Mustamar kuwalat, kuwalat kepada para habaib. Sehingga Kia Haji Marzuki Mustamar kembali lagi. Kembali lagi membela mendukung Ba'anwi. Wah, kalau enggak katanya sekitar 80 persen jamaahnya bubar. Dan mungkin begitu kan, kemungkinan para santri-santrinya akan bubar, boyong. Nah, oleh sebetulah sekali lagi, Waih Saudaraku, Kamuslimin, Walmuslimat, dan Saudara-saudaraku yang khususnya ada di kota Malang, Jawa Timur. Benarkah anak-anak santri di pondok pesantren Sabi Lurushat? Ini boyong, bubar. Benarkah pengajian Kia Haji Marzuki Mustamar? Setiap beliau datang, jamaahnya bubar 80 persen. Nah, kalau enggak, maka tolong. Tolong komentar di dalam video ini. Dr. Kia Haji Marzuki Mustamar M.A.G. Beritanya bisa dicelacak juga tentang profil beliau nih. Profil Dr. Kia Haji Marzuki Mustamar M.A.G. di Wikipedia. Lahir pada tanggal 22 September tahun 1966. Adalah pimpinan pondok pesantren Sabi Lurushat, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa Beliau Kia Haji Marzuki Mustamar adalah pimpinan pondok pesantren Sabi Lurushat. Kota Malang, Jawa Timur. Sekaligus mantan ketuatan Fidiyah. Mantan ketuatan Fidiyah pengurus wilayah Nahdotul Lama atau PWNU Jawa Timur. Jadi, PWNU itu adalah kepengurusan setingkat provinsi. Jadi, beliau ini adalah ketuatan Fidiyah setingkat provinsi di Jawa Timur. Sedangkan Jawa Timur itu adalah basisnya Nahdotul Lama. Pada masa khidmat tahun 2018 hingga 2023. Beliau Kia Haji Marzuki Mustamar terpilih bersama dengan Kia Haji Muhammad Anwar Mansur Selaku Rai Suryah PWNU Jawa Timur. Berdasarkan hasil konferensi wilayah yang dikelar di pondok pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Pada hari Ahad, tanggal 29 Juli tahun 2018. Beliau semakin dikenal setelah memimpin prosesi biat Ustadz Hanan Ataki. Yang resmi menjadi warga Naldotul Ulama. Sekaligus dijadikan guru oleh Ustadz Hanan Ataki. Berita selengkapnya bisa dilacak di Google. Ya terutama kalau masalah biografi bisa dilihat di Wikipedia. Nah kita kembali lagi kepada informasi yang sudah menyebar di grup-grup WA. Bahwa Kia Haji Marzuki Mustamar kembali lagi. Kembali lagi mencintai membela Pak Alwi. Benarkah seperti itu? Ini berita yang pertama. Berita yang kedua Kia Haji Marzuki Mustamar karena kualat. Yang kualat kepada para habaib Ba'alwi. Sehingga jamaahnya itu bubar-bubar. Nah dari dua informasi ini yang beredar. Benarkah? Tolong dijawab. Terutama para warga yang ada di Kota Malang. Khususnya lagi yang dekat dengan pondok pesantren Sabi Lurushat, Kota Malang. Sekaligus ya informasi ini akan menjadi bukti. Benarkah bahwa Kia Haji Marzuki Mustamar, seorang bertarung hebat, menjadi takut begitu. Takut kualat. Padahal beliau selama ini dalam melakukan segala sesuatu berdasarkan hati nurani. Berdasarkan hati nurani yang polos, yang jujur apa adanya. Karena Kia Haji Marzuki Mustamar itu kelihatannya. Orangnya polos apa adanya. Enggak neko-neko. Benar ya benar, salah ya salah. Kulir haqqa walau ka'na muron. Katakanlah yang benar, walaupun Tuhan itu pahit rasanya. Itulah salah satu karakter dari Kia Haji Marzuki Mustamar. Nah sekarang Kia Haji Marzuki Mustamar itu ternyata terang-terangan bahwa beliau mendukung tesis Kia Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Bahkan beliau sudah mendeklarasikan diri yang di dalam pengurusnya, pengurusan BWLS. Jadi pasukan larkasabililah, pecinta Wali Songo ini sudah beliau pandekani. Pandekani itu beliau prakarsai, beliau pimpin di Jawa Timur. Nah ini bagi para muhaib bin, mengharapkan, berharap-harap, bahwa beliau itu taubat kembali karena apa? Kalau enggak kualat. Wah ketahui lah bahwa tidak ada kualat justru akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Bagi orang-orang yang berani, tegas menegakkan kebenaran. Dan menghancurkan kebatilan. Kebatilan yang dibungkus dengan sorban dan kamis berjubah. Ya begitu. Inilah yang perlu disikapi. Semoga manfaat dan barukah. Lebih dan kurangnya memaaf. Wa'allahu ta'ala a'illamu biswa'ah.